Pemanfaatan media sosial di saat kampanye terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini semakin penting. Apalagi kita ketahui semua kerumunan dibatasi dan kemudian physical distancing menjadi sebuah syarat. Nah, akan tetapi permasalahannya banyak sekali kandidat kepala daerah dan tim sesnya di luar sana yang tidak efektif memanfaatkan kampanye digital dan alat media sosial ini. Mereka terkesan asal ada, asal muncul, asal dimanfaatkan. Sehingga dampaknya tidak efektif untuk mendapatkan dukungan seperti yang mereka inginkan. Nah, bagaimana cara kampanye digital yang cerdas? Mari kita simak bersama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat Politician Academy dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan membahas mengenai kampanye digital yang cerdas. Nah, dalam vlog-vlog sebelumnya saya pernah memberikan kepada Anda kenapa kampanye digital atau kampanye melalui media sosial menjadi prima dona, menjadi sangat penting. Dalam 5 atau 10 tahun terakhir ini. Tentu saja alasannya ada 4 seperti yang saya sudah berikan sebelumnya, di mana media sosial itu sifatnya cepat. Pada saat itu juga, pada detik itu juga Anda bisa mengikuti apa yang terjadi. Jadi, kalau ada yang ingin disampaikan, pesan itu segera cepat sampai kepada masyarakat. Bayangkan kalau Anda mengirimkan pesan melalui koran atau media lainnya yang ada jeda waktunya. Nah, media sosial ini cepat. Yang kedua adalah mereka langsung. Jadi, tidak ada jarak lagi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Langsung diterima dan on time pada saat itu juga. Yang ketiga, pesannya utuh. Ya, kalau di media tradisional, media konvensional, koran, majalah, media online, dan lain sebagainya, disitu pesan Anda mungkin akan diedit, akan diputus-putus oleh wartawan, oleh editor, dan pemilik media. Jadi, mereka juga mempunyai agenda biasanya. Nah, kalau media sosial, Anda bisa menyampaikan pesan Anda secara utuh. Jadi, tidak ada yang terputus, tidak ada yang dikurangi, utuh apa adanya. Dan, yang keempat, keuntungannya keempat adalah biayanya sangat murah. Biaya media sosial sangat murah, karena nyaris gratis. Anda hanya butuh kuota yang kecil sekali mungkin dibandingkan kalau Anda bayangkan Anda masang iklan di koran. Anda pasang TVC, TV komersial di TV, baik lokal maupun nasional. Sangat mahal sekali. Nah, ini media sosial murah. Oleh karena itu, dari keempat karakteristik inilah yang membuat media sosial menjadi semakin penting. Nah, masalahnya kemudian, seperti yang saya tadi sudah kemukakan di pertama, bahwa banyak kandidat yang mempergunakan media sosial asal saja. Banyak tim ses, banyak tim kampanye yang memasukkan konten-konten yang sifatnya biasa-biasa saja dan asal terkesan Anda. Nah, ini menjadi sebuah kegiatan yang kontradiktif, kontraproduktif ya maksud saya. Jadi, mereka tidak membuat suatu desain tertentu terhadap apa yang dimunculkan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan tiga hal yang penting untuk bisa menjadi sebuah kampanye digital yang cerdas. Yang pertama adalah konten. Konten di sini bisa berupa gambar, karikatur, foto, video, dan juga di dalamnya terdapat deskripsi atau caption. Nah, di sini dalam memunculkan konten yang baik, itu tidak asal muncul gambar atau cuma memberikan foto-foto kegiatan saja dari tim kampanye Anda atau dari kandidat Anda. Tetapi di sini harus direncanakan dengan baik. Konten-konten yang bagus itu harus memiliki makna. Jadi, bukan sekedar foto mejeng bersama, kemudian captionnya kandidat X bersama dengan petani. That's no meaning. Ya, nggak ada meaning dari itu. Jadi, setiap foto yang dimunculkan, setiap gambar yang dimunculkan harus mempunyai makna. Kalau foto dengan petani, so what? Kalau foto dengan nelayan, so what? Kalau foto dengan masyarakat adat, so what? Jadi, harus ada pesan tertentu yang ditampilkan. Jadi, ada maknanya, jadi tadi yang pertama harus direncanakan ada maknanya dan yang ketiga itu ada persuasinya di situ. Jadi, di dalam bahasa caption dan bahasa gambar tersebut ada unsur persuasi yang membuat orang tertarik dengan kandidat Anda, yang membuat orang tertarik dengan visi-misi kandidat Anda. Karena tujuan dari Anda memasukkan ke dalam media sosial, yang pertama adalah menampilkan personal branding yang baik dari kandidat Anda. Dan yang kedua, mempersuasi pembaca atau followers untuk bisa tertarik memilih kandidat Anda. Jadi, itu dua tujuannya. Oleh karena itu, harus direncanakan, harus mempunyai makna, harus memiliki persuasi tertentu dan memiliki target tertentu. Ya, jadi, nggak sekali lagi, nggak cuma asal upload, asal dimunculkan, yang penting ada, nggak seperti itu. Jadi, betul-betul harus direncanakan. Kalau satu gambar kita munculkan, maknanya apa? Persuasi apa yang mau kita ambil? Ya, dan itu ditulis dalam caption. Foto-foto atau gambar yang dimunculkan pun jangan hanya foto-foto yang sifatnya formal. Ya, karena publik nggak tertarik dengan foto-foto formal, foto-foto mejeng bareng bersama itu kurang tertarik. Pilih foto-foto yang berbicara. Banyak yang katakan bahwa one picture mean thousand words. Anda bikin, pilih foto-foto yang humanis. Foto-fotonya membangkitkan human interest dari, apa namanya, dari yang melihat, dari yang membacanya. Itu akan efektif kalau seperti itu. Oleh karena itu, untuk menulis caption pun, sekalipun, itu membutuhkan orang-orang yang rajin, yang pintar untuk menulis copywriting. Ya, jadi bagaimana memunculkan kata-kata yang menggerakkan alam bawah sadar kita, sehingga pada titik tertentu saat pikiran bawah sadar si pembaca atau followers kita tersebut, akan membuat dia di tanggal 9 Desember akan memilih paslon atau kandidat kita. Jadi, itu yang pertama. Jadi, konten. Nah, yang kedua adalah interaksi. Nah, media sosial telah membuka peran yang sebesar-besarnya kepada netizen, kepada pembaca, kepada pihak lain, untuk berinteraksi seluas-luasnya. Karena itu tadi, karakteristiknya adalah langsung. Jadi, kalau dia suka, dia akan mengomong suka. Dia tidak suka, dia akan mengomong tidak suka. Nah, di sini, partisipasi tersebut harus dijaga. Nah, jangan malah saya lihat beberapa kandidat yang aneh. Jadi, Instagram-nya di private gitu ya. Orang nggak bisa ngasih komentar. Kalau dia mengajukan, memunculkan YouTube, YouTubenya tidak boleh ada kontroversi. Nah, ini aneh gitu ya. Kalau Anda sudah siap masuk ke media dunia, media sosial, Anda harus siap untuk dikritik. Anda harus siap disukai. Anda harus siap tidak disukai. Anda harus siap untuk dibully bahkan oleh para netizen-netizen Anda. Jadi, jangan tertutup lagi gitu. Pada saat Anda sudah siap masuk terbuka, Anda harus siap betul-betul terbuka. Karena ini juga hitungannya adalah latihan mental Anda. Kalau Anda menjadi pejabat publik. Pada saat Anda menjadi pejabat publik, Anda tidak mempunyai, hampir tidak mempunyai privacy. Ya, semua, apalagi kayak masa kampanye ini, semua latar belakang Anda akan dibedah, akan dipelanjangi, akan dibuka apa adanya Anda itu siapa. Karena pemimpin, seorang pemimpin harus terbuka kepada publiknya dan publik yang akan memilihnya harus tahu betul bahwa mereka tidak membeli kucing di dalam karung sehingga track record Anda, rekam jejak Anda akan dibuka seluas-luasnya. Nah, disinilah pentingnya interaksi di dalam media sosial Anda. Jadi, jangan ditutup. Harus dibuka terus. Bahkan kalau perlu, Anda terus pancing diskusi, pancing interaksi lebih lanjut dengan audiens Anda. Semakin Anda bisa banyak berinteraksi dengan audiens Anda, artinya misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di situ, ada kritik di situ, Anda harus balas. Jadi, bikin conversation itu menjadi narasi-narasi berikutnya, narasi-narasi yang Anda perlu jelaskan di dalam konteks kampanye Anda. Semakin banyak Anda dibicarakan, itu artinya media sosial Anda berhasil. Tentu saja dalam konotasi yang positif. Kalaupun dalam konteks negatif kampanye, oke, Anda bisa kemudian menjawab kritik-kritik keberatan masyarakat atau keraguan masyarakat di dalam konten media sosial Anda. Intinya, jangan berhenti. Jangan jadikan pembaca Anda sekedar obyek. Jadikan mereka subyek. Dengan mereka menjadi subyek, apalagi kalau milenial, mereka akan suka dengan Anda. Mereka akan melihat sesosok pemimpin yang terbuka pemikirannya dan siap untuk berdialog dan berdiskusi kapanpun juga. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah penyebaran. Nah, tujuan dari media sosial seperti tadi saya berikan yang pertama adalah satu, memperlihatkan personal branding Anda. Yang kedua adalah memunculkan visi-misi program Anda sehingga orang tertarik untuk memilih Anda. Jadi, media sosial ini membuat efek dari tahu menjadi kenal, dari kenal menjadi suka, dari suka kemudian menjadi memilih Anda. Nah, itu adalah efek yang diharapkan dengan media sosial Anda. Oleh karena itu, apapun yang Anda bentuk, apakah itu FB, Facebook, apakah itu Instagram, atau grup-grup lainnya, itu Anda harus perhatikan penyebarannya, berapa jumlah penambahannya. Jadi, jangan asik di dalam sendiri gitu ya. Jadi, saya pernah melihat grup-grup diskusi yang isinya cuma kandidat dan relawan-relawannya tok di dalam satu, apa namanya, platform media sosial tersebut gitu ya. Jadi, yang ribut, yang saling mengisi mereka sendiri saja. Nah, ini, kalau menurut saya, nggak jadi nggak berdampak. Karena, apa yang Anda ingin share itu, tujuannya adalah untuk mempengaruhi weak supporter dari kandidat lawan. Untuk memperkuat weak supporter kita. Dan juga, untuk menarik undecided voters, atau masa mengambang yang belum menentukan pilihan, untuk kemudian memilih Anda. Artinya, grup Anda harus dilihat bagaimana penyebarannya. Jadi, kalau tadi kontennya sudah bagus, kalau tadi interaksinya sudah ada, itu bagus. Tapi, kelanjutnya, bagaimana penyebarannya? Apakah bertambah terus jumlah Facebook group tersebut? Apakah isinya termasuk mungkin relawan dari kandidat lain? Nggak ada masalah. Semakin banyak, semakin besar, semakin bagus. Jadi, terus ada penambahan. Dipantau terus, dimonitor terus. Jangan punya satu asal adat cukup puas dan seperti itu saja. Kemudian, nggak nambah-nambah. Isinya cuma relawan sendiri. Akhirnya, berasik-asik sendiri. Wah, yang Anda menjadi yang terbaik di situ, Anda menjadi hebat, nggak ada kritik di situ, ya percuma. Ya, pasti nggak ada yang kritik, karena itu isinya kan cuma relawan-relawan Anda sendiri, gitu ya. Jadi, masukkan semakin banyak orang. Semakin banyak bertanya, semakin banyak yang ngasih input. Apakah itu positif maupun negatif, itu akan semakin baik. Ya, tadi poin kedua, masalah interaksi. Jadi, jangan berhenti pada konten dan kemudian partisipasi saja. Tapi, kemudian mulai menyebar kepada pertambahan dari followers, pertambahan dari mereka yang melakukan share, pertambahan dari mereka yang ngasih likes, kemudian memberikan komentar, dan lain sebagainya. Jadi, terus dipantau pertambahannya. Kalau media sosial Anda anggotanya hanya itu-itu saja, ya berarti ya hanya itu-itu saja yang akan memilih Anda. Jadi, tiga hal itu saya ingatkan. Satu konten, kedua interaksi, dan yang ketiga penyebaran. Kalau Anda bisa fokus kepada tiga hal ini, maka saya yakin kampanye digital Anda menjadi kampanye digital yang cerdas. Nah, demikian dari Politician Academy. Ini, kalau Anda punya pertanyaan atau Anda ingin lebih mempertajam strategi Anda dalam konteks media sosial, baik konten, interaksi, dan penyebaran, Anda bisa kontak Politician Academy. Memang waktunya sudah tidak banyak, tapi masih ada yang bisa Anda lakukan. So, Anda evaluasi kembali tim Anda, Anda evaluasi cara kerja dan strategi dari tim SES Anda, dan saya harapkan Anda bisa mengevaluasi tepat pada waktunya sehingga Anda bisa memenangkan pilkada di daerah Anda. So, sukses untuk Anda semua. Salam perubahan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!